Intro Ini pesan selanjutnya dari bagan sebelah kiri Ada siap lagi Ada pelanjangan antara Ida Bagus melawan Putra Patinama Halo semuanya Tema kali ini adalah Liga Indonesia Bagi saya Liga Indonesia ya Cuman sebatas dua kata lucu Memang lucu banget gitu Saya tuh gak akan membahas tentang Kerusuhan, pengaturan skor, mafia bola Enggak di video ini Karena menurut saya itu gak lucu Itu kriminal bang Ini saya bandingkan lah ya Liga Indonesia dengan Liga Inggris ya Memang Liga Indonesia tuh kalah kualitas Dari Liga Inggris Tapi menang sense of humor bang Kita bisa tau ya Kita misalnya nonton Liga Inggris di TV ya Kemudian ada kamera yang sorot ke tribun Itu bisa kita lihat Orang Inggris nonton bola Bawa keluarga loh Tapi kalau nonton Liga Indonesia Kita sorot ke tribun Orang Indonesia ke stadion Bawa papan Isi tulisan I Love On TV Padahal disiaring TV One loh Parah Belum lagi lapangannya Tuh lapangan Indonesia tuh ancur gitu Apalagi pas hujan-hujannya kan Cristiano Ronaldo main di Liga Indonesia Berubah jadi Cristiano Jamrut Belum lagi keepernya kan Pas hujan-hujan Ada genangan air Terus setelah main tuh Pasti keepernya bukannya pegel-pegel gitu Malah gatel-gatel Kena kutu air Dan profesi saya guru lah Raga SD Sebagai guru saya tuh selalu Menyarankan ke murid-murid saya Supaya nonton Liga Indonesia di TV Itu dengan bimbingan orang tua lah Karena saya khawatir Masa depan murid saya Tidak terjamin kok mereka tuh Mau jadi pemain bola ya kan Misalnya Ayah Aku mau dong jadi pemain sepak bola Seperti ayah Wih Ayahnya bilang Kamu tidak lihat nasib keluarga kita Ya kira-kira Begitulah percakapan Bang Okirenga ya Kalau masih jadi pemain bola Ya kan Untung udah diajak Pak SIO tuh Gabung berjebret media ya kan Dan ngomongin masalah timnas ya Beberapa waktu yang lalu timnas kita kalah Uji coba 1-0 lawan Afganistan Afganistan loh ini Maksudnya Masa kita kalah lawan negara konflik ya kan Di Indonesia tuh Kita bisa latihan tenang-tenang kan Misalnya latihannya ada Pemain yang mendang bola keras Wess gitu Wess Tendangan roket Di Afganistan itu latihannya Menghindari roket beneran Belum lagi misalnya ada Ber di Indonesia nih latihan ya Ya salah mendang bol bunuh diri Di Afganistan itu Bom bunuh diri loh beneran gitu Kita masih kalah Ini harusnya Indonesia Belajar main bola lah ya ke Afganistan Tapi untuk belajar mengelola negara Afganistan yang belajar ke Indonesia gitu Kan keren ada kerjasama ya Dan Sebagai penggemar timnas ya tuh Mendukung dengan adanya gerakan Naturalisasi ya Saya yakin timnas bisa sukses Kalau naturalisasinya 90% Ya iya kan saya setuju Ya mending timnas tuh merekrut pemain Yang ada darah Indonesia nya kan Daripada pemain yang ada darah kotor gitu Repot Tiap main bisul Terus juga saya suka banget Banyak pemain Indonesia Yang berkarir di luar negeri gitu Kayak Egi Witan Ya udah kan Saya tuh berani jamin 100% Pasti skillnya meningkat Skill bahasa Inggris Ya tapi Skill sepulanya pasti lama-lama meningkat ya kan Dan Lawan saya kali ini adalah Bang Putra Patinama Respect saya bang Meskipun Bang Putra lolos ke Stand up bola ragalik ini Lewat jalur nepotisme Dilulusin Bang Popon Mentang-mentang satu komunitas nih Kalau gak percaya liat videonya Nih Kalau dia gak kirim materi baru Boleh Boleh Tuh kan Padahal Pak Si Udah ngasih kartu merah loh Karena Masa enggak berjuang bikin video sendiri sih Masa pake video Kakatan dari video orang Tapi jujur Sebagai komika daerah nih ya Saya dari Bali Saya gak takut lawan Bang Putra gitu Karena bagi saya Bang Putra tuh ya Cuman bocah tua nakal lah ya Maksudnya umurnya udah tua Belum menikah Kerjaan masih Enggak tentu gitu kan Terus Setiap hari minum Amer Ngomong di Bang Putra ya Saya ngomong gitu Bukan karena so asik Tapi karena melihat Video ini Bang Putra Umur udah tua Lebih tua dari gue Belum nikah-nikah Kerjaan kaget jelas Masalahnya lebih berat dok Ini ketolong Amer aja Dia gak bunuh diri nih Kali gak ada Amer Kayak ini bunuh diri Ini gak fair lah Tuh kan Ini ya aneh nih Pertemanan mereka nih Bang Popon yang meloloskan Bang Putra lewat jalur nepotisme Tapi Bang Popon juga Yang membongkar aib anda Bang Putra Sungguh ironis sekali Pertemanan kalian ya kan Yaudah lah Mending Tapi saya tuh tetep Respek sama Bang Putra ya Karena saya tuh Ngefan banget sama grupnya Bang Putra Yaitu Sohibul Diksi Ini saya punya kaosnya nih Keren banget gitu kan Lucu-lucu menurut saya Menurut saya Sohibul Diksi tuh Lucu banget gitu Berkat Bang Lio Dumatubun Iya lucu gitu Minimal saya udah membantu Perekonomiannya Bang Putra Udah pernah saya gitu Ini baju 120 kan Itu dibagi bertujuh Lumayan dapat 17 ribu Bang Buat beli Amer Tuh satu sloki Lumayan Tapi Saya ngasih saran lah Ke Bang Putra ya Siapa tau gini ya Maksudnya di stand up ya Gitu-gitu aja kan Bang Putra ya Ini Bang Putra kan bisa ngeband ya Bisa ngeband Mending ke Bali lah Bang Ngeband di Bali gitu Gabung Superman is dead Bang Tapi jadi deadnya Halo semuanya nih Selamat malam ya kan Kali ini temanya Liga Indonesia Pasti olahraganya sepak bola dong Ya kan Dan temanya Tema paling gua Gede Kenapa? Soalnya gua Udah lama gak ngikutin sepak bola coy Liga luar aja gua bingung Apalagi Liga Indonesia Mana gua tau ya kan Ini tema-tema Gua diri nih Kayak cocok ini Kayak gini Kayak gini Iya kan Lagian gua kira ya Stand up bolahraga itu Akan ngasih tema yang Universal Jadi untuk peserta Yang gak ngerti sepak bola Dia bisa ngebahas Olahraga yang dia ngertiin Iya kan Kayak olahraga Lompat tinggi Olahraga balap lari Olahraga Mamat alakah tiri Iya kan Kan bisa Itulah Gitu Nih Gua ini Liga Indonesia itu Terakhir gua Tonton ya Itu tahun 2001 Tuh Tiga tahun setelah Soeharto Lengser Jadi tuh gua Waktu itu gua liat Liga Indonesia itu Karena penasaran sama pemain asing Gimana gak penasaran ya Kok ada gitu pemain asing Mau ke Indonesia Cuma buat main bola gitu Iya setau kita mah kita Keluar negeri buat kerja Cari duit Ini main bola Dan nama pemain asing yang ada di Indonesia ini ya Di Liga Indonesia ini tuh Namanya unik-unik Iya Kayak Walaupun nama mereka unik ya Permainan mereka Gak ada unik-uniknya Malah gua bilang permainan Permain asing Liga Indonesia itu Biasalah Iya kan Mereka tuh cuma menang Badan doang gede Iya kan Badan kayak Dep kolektor Tapi main bola Kayak Dep Bisahertian Duh Ya mirip kayak Kamus gaulnya lah Agak jelas Ya kan Menurut gua nih ya Pemain asing Dipake di Liga Indonesia Itu cuma buat Nakut-nakutin Pemain kita doang Cuma buat nakut-nakutin kan Karena badan mereka kan Waduh Kalau cuma buat nakut-nakutin Gak usah loh Panggil pemain asing Ya mudah-mudahan Lu bisa aja pake Kuyang Leak Nah lu ajak tuh Main di Liga Indonesia Itu udah pasti nakutin Kalau kurang nakutin Gampang Lu panggil Kelapangan itu Itu bakalan Takut tuh Liga Indonesia Bakal ada penyekatan Level 4 Iya kan Main bola kagak Malah bebas corona Tapi yang kacau lagi nih Ada waktu itu Pemain asing Dia dibeli dari luar Sampai Indonesia Cuma buat pemain cadangan Ngapain Iya kan Nih kalau lu inget nih ya Dulu Jose Hendrik de Sosa Dibeli dari Brazil Buat striker persija Sampai persija Jadi cadangan Kan Sayang ya Sayang coy Itu kan sama kayak Lu Punya cewek cantik Seksi Semlohai Tapi cuma lu pacarin Sayang Itu Lagi kan temen asing dari luar itu Kan bayarannya pasti mahal Mahal lah Iya dan mereka tuh dibayar kan pake uang Cowei pake uang Bukan pake foto orang Batak Bukan Kalau pake foto orang Batak Gue kasih aja fotonya kapua Nih mau gak Buru si Torus Oh mau Dapet gue pemain asing Iya Aduh Lagian ya Kayaknya nih Liga Indonesia waktu itu Mangga pemain asing tuh Kayaknya cuma untuk Pengakuan doang Mereka butuh pengakuan Bahwa Liga Indonesia itu keren Iya Itu sama kayak lawan gue nih Ida bagus Iya Dia tuh butuh pengakuan Dia biar dibilang komika keren Makanya Dia ngerekrut Jawin Jawin Minggu lalu ada di video Stand up nya dia Ini masalahnya Ini yang mau lomba Lu apa jawin Eh Kalau lu ngundang jawin Ida ya Ida lu ngundang jawin Berarti lu gak pede sama materi lu Atau lu jangan-jangan pengen dikenal Makanya lu pansos ke komik yang lebih terkenal Nah Lu jangan pake cara itu Itu salah Itu cara yang dipake Panji Pragiwaksono Panji pengen terkenal Makanya dia pansos ke orang terkenal Itu dia sebabnya dia dukung Anies Baswedan Iya kan Dan keputusan Panji itu Salah Yaudah gue mau ke balik kota ya Thank you Itu tadi Antara Putra Pati Nama Melawan Ida Bagus Gue bicara ke tangannya doang Untuk peserta Nah jadi buat jeberi tim pecinta Penonton Jawa Sustainable Raga League Bisa langsung di vote Di vote antara putra Dan siapa satu lagi tadi Ida Bagus Ida Bagus Sampai jadi favorit Untuk jadi Bing favorit Halo Bila fatal Berhasil mendapatkan hadiah Satu juta rupiah Di lapan besar ini Lapan besar sudah naik jadi satu juta rupiah Beserta favorit Langsung Langsung apa? Bingung 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 Gini Penampilan tadi Gimana Papon Kerok Untuk penampilan Terima kasih Dua House Bingung Dari Ida Bagus Dari Ida Bagus Hidup Ida Bagus Kenapa Bang Palin Ini di Bagus keren Penampilannya Bagus sekali Lebih siap materinya Kayaknya dibanding Penampilan sebelumnya Karena sebelumnya Juga cuma mengandalkan gimmick Zawin tuh Dia bisa menang tuh Karena materinya Gak terlalu ini Tapi sekarang ini Bagus Menurut dicatetan gue tuh Panslainnya Ada sekitar 12 12 Panslain Pada Dalam 5 menit Dalam 5 menit Ada 12 Nanti gue Dikit banyak tuh Berarti Menurut gue sih Gak terlalu banyak Memang kan Lebih sedikit Dari penampilan Yang sebelumnya Ada yang lebih banyak Bapek kayaknya Udah siap nih Untung kasih komentar Udah siap Nice Nice Untuk Untuk Putra Patinama Gimana B Untuk Putra Patinama Secara delivery Dia terlihat Lebih santai Sekaligus Lebih Belibet Banyak beberapa Yang Belibetnya itu Tapi mengundang Panslain Cukup Tertawa Tapi ada Aku mau mengkritik Masalah soal Materinya Oh iya Yang mana B Karena materinya itu Banyak jokes internal Yang kita tidak tahu Ini kan Program Yuasa Dilihat seluruh Indonesia Betul Internasional Internasional Berarti Mau anggap Yuasa tuh Cuman Indonesia Kemarin Sekarang kau Memang gak mau Ya aku kerja Memang Gak apa-apa Kalau memang gitu Gak apa-apa Materi yang mana Bisa dilihat Semua Materi yang Masalah Nama-nama Olahraga Itu tadi Di endingnya Ada dia menyebutkan Olahraga Mamat Al-Kathiri Aku gak kenal Itu apa Itu olahraga Apa Maman itu Siapa Tidak Memorabel Tidak Famous Hanya Hanya kru yang bertugas Untung orang yang nonton Segenap 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 Yewen Masih pahas Dari penyebutan namanya Yewen Mamat Al-Kathiri Memang bukan olahraga itu Lebih ke pemabuk sih Sebenarnya Bukan olahraga Saya ngasih tau aja Ada lagi masukan untuk Putra mungkin Masukkan lah Sedikit dari pak Bebs Masukannya Kalau tadi Ngitung LPM Aku tadi ngitung Deliverinya ada 23 Ada Ada format baru Dalam stand-up Gerakannya Itu dihitung satu Satu Dua Oh Gestur per minit GPM Agar harus fokus tadi Makanya aku diam 23 23 Pelajaran juga Buat peserta next Gerakan-gerakan gitu Gerakan-gerakan Iya Betul Kalau tadi Putra kan Sempet ada Kayak Lenuda Gitu Terima kasih banyak Babes Ini Altym Guy Habas Su Terima kasih.